Kita pahami bahwa sekarang ini kita berada di satu era yang kita sebut dengan era distruksi. Apa itu era distruksi, disruption ya, adalah satu era perubahan yang sangat cepat. Berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Untuk lebih jelasnya kegiatan kami, selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada setiap perwakilan kelas untuk mempresentasikan aktivitas selama filtrin. Kesempatan pertama, kami persilahkan kepada kelas 9 Abu Ali Alkoholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perjalanan kami di Baru, itu menempuh waktu 3 jam dan langsung disambut oleh Bapak Bapak di Baru dan juga disambut oleh SMP 1 Baru. Nah di Baru juga saya mendapatkan pengalaman untuk mengajar di desa Pakciknya yaitu SMP Satap. Di situ juga kami mendapatkan kegiatan-kegiatan menarik seperti Tadanggur Alam, Alkbon dan juga Malang Ramadhan. Di sana kami melakukan beberapa kegiatan, tapi kita tidak hanya bersenang-senang di sana, tetapi kita mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Di sana kemandirian kita dilatih mulai dari bangun subuh lalu ke masjid, membuat makanan sendiri, mempersihkan, mencuci piring sendiri dan membersihkan posgo bersama-sama. Di sana kebiasaan kita sangat berbeda dari Makassar dan di Baru. Di sana mau jauh atau dekat, kita tetap berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan. Nah di sana saat kita berjalan, kita saling bercerita bersama teman-teman kita sehingga kita tidak akan merasakan kelelahan. Keren banget ya dan jauh, iya nih. Selanjutnya kami persilakan kepada kelas 9, Allah warisku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sendiri, saya juga merasa sangat senang sekali. Karena ini pertama kali saya bisa merasakan hal seperti ini, seperti ini. Yaitu saya bisa tidak bersama teman, masak bersama teman, lakukan apapun dengan teman dan harus sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Ini juga saya sangat merasa senang sekali bisa berinteraksi dari orang-orang di sana. Nah bolehkah kita selesaikan presentasi kita dengan pangkul? Boleh. Dan dulu. Jalan-jalan ke paceke. Takut. Jangan lupa sika diambut. Takut. Nutrit sosial dan tadapur memang oke, kegiatannya seru dan membuat tramisenak. Nah sekarang waktunya untuk saya lagi. Duduk-duduk di pospal Hawa Rizmi. Takut. Takut. Jangan lupa pakai permain. Takut. Bermain bersama teman memang terasa ramai. Takut. Pengalaman yang terkait kami lupakan. Keselamatan bagaimana Tunggilan Indohaldu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, video. Halo. Jadi di besoknya kita hari ini berbincang. Tunggung. 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 Tujuannya yaitu ke desa Kacakek, tepatnya di Kabupaten Baru. Kegiatan field trip ini sangat banyak manfaatnya dan pengalamannya. Salah satu contoh kegiatannya yaitu baktisos atau bakti sosial. Kami membagikan sembako kepada warga di desa dan mengajari anakan KSD. Dan selanjutnya ada malam ramah tangan. Malam ramah tangan ini dihadiri oleh warga di desa dan angkatan kelas 9 Finforsa dan menampilkan pertunjukan. Tujuan malam ramah tangan ini untuk mempererat tali persaudaraan antara warga di desa dan sekolah Islamatira. Dan kegiatan yang paling ditunggu-tunggu adalah opbon. Opbon ini didampingi oleh KKKK SMA dan banyak sekali manfaatnya. Salah satunya menjalin kerjasama antara teman seklas dan memperkuat tali persaudaraan antara teman seklas. Nah selanjutnya, pada saat kami tiba di Kabupaten Baru, kami menunjungi pendapatan Bapak Bukati Baru. Dan kami sangat bersyukur, kami bisa mengikuti kelas inspirasi bersama Bapak Bukati Baru, Ingenyor Haji Swarty Saleh. Dan setelah itu kami mengunjungi salah satu SMP terfavorit di sana Yaitu SMP Negeri Satu Baru Di sana kami sambut dengan sangat arturian Dan kami mengadakan pertandingan persahabatan Yaitu pertandingan basket dan juga futsal Pembelajaran yang saya bisa ambil dari sana yaitu Bagaimana cara mereka mengikapi tamu Dan bagaimana cara kita bersikap sebagai tamu Dan hal yang kami rasakan adalah Meningkannya rasa bersyukur kepada hal apapun Dan semakin kompak dalam berkegiatan Nah setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami ke desa Perceke Nah pada saat desa Perceke Kami juga mengadakan kegiatan terapur alam Pada saat kegiatan terapur alam Kami mendapatkan banyak pelajaran rohanis Al-Quran dan juga nasihatnya sehat dari usaha-usaha kami Setelah itu juga kami menunjungi salah satu sekolah di sana Yaitu sekolah untuk siswa SD dan SMP Di sana kami memanjari mereka untuk pelajaran inggris Menari, tafis, membuat sushi, membuat bucket, dan lain-lain juga Pembelajaran yang saya bisa ambil yaitu Bagaimana cara kita bisa bertukar pengetahuan Dan mengontrol kita sesama siswa di sana Kesimpulannya Kami sudah dibekali dengan cara bagaimana kami bersikap di sana Dan bagaimana cara kami bisa bersosialisasi dengan masyarakat di sana Dan itulah pengalaman-pengalaman Angkatan Fikforsa Selama putih kegiatan field trip sosial dan terapur alam Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah selanjutnya dari kontennya Muhammad Nafir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian besokan harinya kami melakukan video dan foto-foto Di video-foto Ambul-mbul jalan Ambul-mbul jalan Ambul-mbul jalan Ambul-mbul jalan Ambul-mbul jalan Itulah itu kami di penyelubur Sebelah kita akan berjalanan sebesar Dan kami juga belajar bagi kita Menjadi orang yang sederhana Dan menerima segalanya Dan selalu bersyukur atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kami juga mendapatkan banyak sekali kenangan dengan teman-teman kami Mengingat mungkin sebentar lagi kami berpisah Saya berharap dan juga alim Bahwa kenangan yang kami tolehkan disana Bukan hanya bisa menjadi untuk para purga desa Tapi bisa juga untuk teman-teman saya sekalian Kelas 9 Muhammad Nafir Mungkin sekian dari kami Maka kami akan menutupnya dengan patung Hari seni, wabarakatuh Naik kuda membawa pepaya Terima kasih hadirin semua Sudah betul-betul mendengar saya Bagi lagi tuking wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Wah, nasib banget ya dengarkan disana Selanjutnya, kelas terakhir Kami persilakan kepada kelas 9 Kiari Haji Hashim Asyari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Rasanya itu sudah muastik? Baik, sekali lagi boleh tepuk tangannya Untuk Angkatan Piliporsa Tahun 2024 Terima kasih